Situasi dan keadaan ekonomi sebarang berat kayaknya kalau mesin 30% dari Mabes Medan karena segini aja juga ALS dengan tarif 460 dari Bokor ke Medan udah paling murah ya betul kasih betul-betul konsepnya tolong-menolong ya jadi tidak perlu khawatir ya bang ya gak mau kecapnya 30% kebetulan di channel Tribun News kemarin ada wawancara dengan Pak Awi di Mabes Medan kemungkinan untuk PT. Antar Lintas Sumatera sendiri di minggu ini bakal ada penyesuaian informasinya sudah betul dimana kalau informasi saya dengar si Lilitan udah gering tapi Bokor belum ya Pak ya belum mungkin terlambat mobil yang bawa surat dari Medan itu OSKnya ya kan aturannya kemarin masuk dan saat ini pun ALS yang dari kota Medan kemarin menuju Bogor belum ada yang tiba di pool ya teman-teman ya kemarin itu yang berangkat ALS 170 dan harusnya kemarin sore atau sampai malam ada bus yang masuk ya dari Medan ya tapi hingga saat ini belum ada yang masuk nih tadi informasi dari pemurus kali ini yang masuk nomor pintu 283 ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua salam sehat, salam sejahtera buat para pemirsa dan teman-teman sekalian ya dimanapun berada ya hari ini kembali pengadang ofisial memberikan liputan seputar keberangkatan bus ALS dari Pulai ALS Bogor Jalan Raya Kayu Manis ya teman-teman ya hari ini tepat di hari Rabu tanggal 22 September 2022 di Pulai ALS Bogor hari ini terpantau sepi ya teman-teman ya ini sedikit lengang kondisi di parkiran juga tapi saya kurang tahu nih kalau untuk penumpang hari ini seperti apa nih yang menuju Kota Medan bus ALS yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan hari ini bus ALS 103 atau biasa disebut oleh mania Pelor Bogor atau Labaste ya teman-teman ya ALS 103 sudah terparkir di jalur keberangkatan teman-teman sedang prepare persiapan para kru dan staf Pulai ALS Bogor lagi naikin barang-barang bawaan penumpang yang menuju Kota Medan hari ini ya ini situasi tidak seperti biasanya ya di Pulai ALS Bogor situasinya tidak seperti biasa nih ya teman-teman ya karena saat ini situasinya menurut saya pribadi ini cukup sepi dalam beberapa bulan terakhir ini mungkin situasi di Pulai ALS Bogor lengang ya situasi lalu lintas di depan Pulai ALS Bogor jalan raya kayu manis seperti biasa terpantau ramai lancar ya cuaca sudah mulai mendung di Kota Bogor situasi sepi yang terjadi saat ini di Pulai ALS Bogor apakah ada kemungkinan karena dampak kenaikan BBM ya solar ya teman-teman ya karena kemarin itu pertanggal 3 September bahan bakar itu sudah naik semua ya pertalait pertamak termasuk solar juga ya apakah ini mempengaruhi situasi seperti sekarang kita kurang tahu teman-teman ya mudah-mudahan sih dampaknya tidak terlampau parah buat kita nah seperti ini situasi saat ini yang terjadi di Pulai ALS Bogor ya biasanya teman-teman ini parkiran penuh ya dan disini memang hanya terparkir 1 unit bus ALS hari ini 1.03 kemarin yang berangkat dari Pulai ALS Bogor menuju Kota Medan yaitu ALS 1.70 dan hari ini informasinya yang akan tiba di Kota Bogor itu ALS 283 ya teman-teman ya ini bus apa nih teman-teman nih sedang muter nih ada 2 unit bus lagi muter di depan ya bus parwisata SG-H Trans dan nanti nggak akan tiba itu ALS 283 tetap kita belum tahu jam berapa ya teman-teman ya kita coba mendekat ya sejenak ke lokasi ya teman-teman ya saat ini di ruang tunggu penumpang sih ini lumayan penumpang yang ada di ruang tunggu ini sudah berdatangan juga sih tapi belum semua sepertinya ini lumayan sih teman-teman tapi saya kurang tahu nih yang berangkat ke Kota Medan ada berapa ya kita sih berharap situasi seperti ini tidak berlarut-larut ya teman-teman ya semoga juga nanti pemerintah akan memberikan solusi terbaik ya seperti apa kira-kira untuk menyesati kenaikan harga bahan bakar ya karena menurut saya pribadi pun kenaikan bahan bakar ini kalau untuk kendaraan bus ya mereka tidak akan terlalu mempermasalahkan ya harganya yang terpenting itu adalah stok ketersediaan solarnya sendiri ya jangan nanti harga solar sudah naik tapi barangnya masih langka juga ya teman-teman ya kita sih berharap nanti pemerintah bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakat ya halo Bang Usnang hai apa kabar bang ini kok dipul hari ini sedikit rada sepi kenapa ya oh kurang tahu kemungkinan ada ada faktor dari kenaikan bahan bakar gak sih enggak juga sih kemungkinan karena mungkin untuk hari ini belum masuk lalu tiba untuk tengah juga kenaikannya kan gak terlampau 30 persenan sih nah tinggal ongkos nih saat ini kan 460 karena segini aja juga KLS dengan tarif 460 dari Bogor ke Meda udah paling murah ya Bang ya betul gak sih kalau di PTLS kan kita udah tahu identik dengan persaudaraan ya betul atau tolong menolong konsepnya tolong menolongnya jadi tidak perlu khawatir ya Bang ya gak mungkin sampai 30 persen Bang siap 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 makasih Bang Usnang informasinya sehat selalu ya Bang amin oke ya teman-teman ya kemarin itu memang saya sempat nonton di Youtube di channel Tribun News Pak Wi dari Mabas Medan menginformasikan kemungkinan di minggu-minggu ini akan ada penyesuaian tarif ya nah nanti kita tunggu aja update informasinya seperti apa ya teman-teman ya tapi sampai saat ini sih di Pulau Lesbogor belum ada perubahan tarif masih di 460 ribu rupiah ya teman-teman ya selamat siang Pak Ansor selamat siang juga Pak saya boleh nanya sebentar Pak Pak hari ini sudah ada kenaikan tarif belum Pak? belum belum ya sampai hari ini masih di berapa Pak? masih di harga lama 460 ribu ya iya tapi kemarin saya sempat nonton di media Youtube kebetulan di channel Tribun News kemarin ada wawancara dengan Pak Alwi di Mabas Medan kemungkinan untuk PT Antarlintas Sumatera sendiri di minggu ini bakal ada penyesuaian informasinya sudah betul cuman kalau informasi saya dengar si Lilitan udah naik tapi bokor belum ya Pak ya? belum mungkin terlambat mobil yang bawa surat dari Medan itu oh SKnya ya iya kan aturannya kemarin masuk oh iya tidak ada yang masuk kemarin kan oh iya betul 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 berarti di minggu-minggu ini paling ya Pak Ansor ya? paling 3-3 hari lagi siap makasih banyak Pak Ansor oke sehat selalu dan saat ini pun ALS yang dari kota Medan kemarin menuju Bogor belum ada yang tiba di pool ya teman-teman ya kemarin itu yang berangkat ALS 170 dan harusnya kemarin sore atau sampai malam ada bus yang masuk ya dari Medan ya tapi hingga saat ini belum ada yang masuk nih tadi informasi dari pengurus hari ini yang masuk nomor pintu 283 ya teman-teman ya saat ini waktu menunjukkan kurang lebih baru jam 1 siang nanti kita akan lanjut lagi di jam keberangkatan ALS 103 Labaste ya teman-teman ya tetap nantikan informasi seputar keberangkatan bus ALS dari Pangadang official stay tune selamat menikmati